Intro Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Jumpa lagi kita dalam pelayanan gerakan membaca Alkitab Di hari yang ke 167 saat ini Kita akan baca firman dalam kitab Amsal pasal 22 sampai pasalnya yang ke 24 Sebelum baca firman, mari berdoa Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan Karena engkau baik mengasihi dan memberkati kami Kami ada di hari yang baru ini Kami mau belajar firmanmu Tuntun dan pimpinlah kami Dengan kuat kuasa roh yang daripadamu Sehingga firmanmu boleh benar-benar kami mengerti dan kami pahami Dan kami wujudkan dalam langkah perjalanan hidup kami Hari demi hari Maka kami sedia untuk membaca Bahkan mendengar firmanmu di saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Marilah kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab kita Di hari yang ke 167 saat ini Mari kita mulai Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas Orang kaya dan orang miskin bertemu Yang membuat mereka semua ialah Tuhan Kalau orang bijak melihat malapetaka Bersembunyi lah ia Tetapi orang yang tak berpengalaman Berjalan terus Lalu kena jelaka Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Orang kaya menguasai orang miskin Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana Dan tongkat amaranya akan habis binasa Orang yang baik hati akan diberkati Karena ia membagi resekinya dengan si miskin Usirlah si pencemo'o Maka lenyaplah pertengkaran Dan akan berhentilah perbantahan dan cemo'o Orang yang mencintai kesucian hati Dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja Mata Tuhan menjaga pengetahuan Tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat Si pemalas berkata Ada singa di luar Aku akan dibunuh di tengah jalan Mulut perempuan jalan adalah lobang yang dalam Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya Kebodohan melekat pada hati orang muda Tetapi tongkat didikan akan mengusir Itu daripadanya Orang yang menindas orang lemah Untuk menguntungkan diri Atau memberi hadiah kepada orang kaya Hanya merugikan diri saja Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal Orang bijak Berilah perhatian kepada pengetahuanku Karena menyimpannya dalam hati Akan menyenangkan bagimu Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan Aku mengajarkannya kepadamu sekarang Ya kepadamu Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu Dengan nasihat dan pengetahuan Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh Supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat Kepada yang menyuruh engkau Janganlah merampasi orang lemah Karena ia lemah Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan Di pintu gerbang Sebab Tuhan membelah perkara mereka Dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar Jangan bergaul dengan seorang pemarah Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan Dan yang menjadi penanggung hutang Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawamu Bila engkau tidak mempunyai apa-apa Untuk membayar kembali Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama Yang ditetapkan oleh nenek moyangmu Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya Di hadapan raja-raja Ia akan berdiri Bukan di hadapan orang-orang yang hina Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu Tarulah sebuah pisau pada lehermu Bila besar nafsmu Jangan ingin akan makanannya yang lesat Itu adalah hidangan yang menipu Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya Tinggalkan niatmu ini Kalau engkau mengamat-amatinya Lenyaplah ia Karena tiba-tiba ia bersayap Lalu terbang ke angkasa seperti raja wali Jangan makan roti orang yang kikir Jangan ingin akan makanannya yang lesat Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Silakan makan dan minum Katanya kepadamu Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu Suap yang telah kau makan Kau akan muntahkan Dan kata-katamu yang manis Kau sia-siakan Jangan berbicara di telengah orang bebal Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama Dan memasuki ladang anak-anak yatim Karena penebus mereka kuat Dialah yang membelah perkara mereka Melawan engkau Arahkanlah perhatianmu kepada didikan Dan telingahmu kepada kata-kata pengetahuan Jangan menolak didikan dari anakmu Ia tidak akan mati Kalau engkau memukulnya dengan rotan Engkau memukulnya dengan rotan Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati Hai anakku Jika hatimu bijak Hatiku juga bersuka cita Jiwaku bersuka ria Kalau bibirmu mengatakan yang jujur Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Hai anakku Dengarkanlah dan jadilah bijak Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar Janganlah engkau ada di antara Peminum anggur dan pelahap daging Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin Dan kantuk membuat orang berpakaian Compang-camping Dengarkanlah ayamu yang memperanakan engkau Dan janganlah menghina ibumu Kalau ia sudah tua Belilah kebenaran Dan jangan menjualnya Demikian juga dengan hikmat Didikan dan pengertian Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak Yang memperanakan orang-orang yang bijak Akan bersuka cita karena dia Biarlah ayamu dan ibumu bersuka cita Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau Hai anakku Berikanlah hatimu kepadaku Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku Karena perempuan jalan adalah lobang yang dalam Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit Bahkan seperti penyamun Ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat Di antara manusia Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cederah tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam Mereka yang datang mengecap anggur campuran Jangan melihat kepada anggur Kalau merah menarik warnanya Dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat Tetapi kemudian memagut seperti ular Dan menyemburkan bisa seperti beludak Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau Engkau seperti orang di tengah ombak laut Seperti orang di atas tiang kapal Engkau akan berkata Orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit Orang memalu aku tetapi tidak ku rasa Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur laki Jangan iri kepada orang jahat Jangan ingin bergaul dengan mereka Karena hati mereka memikirkan penindasan Dan bibir mereka membicarakan bencana Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandaian itu ditegakkan Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam harta benda Yang berharga dan menarik Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat Juga orang yang berpengetahuan Daripada orang yang tegap kuat Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang Siapa selalu merencanakan kejahatan Akan disebut penipu Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa Dan si pencemo'o adalah kekejian bagi manusia Jika engkau tawar hati Pada masa kesesakan Kecilah kekuatanmu Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh Selamatkan orang yang terhuyung-huyung Menuju tempat pemancungan Kalau engkau berkata Sungguh kami tidak tahu hal itu Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya Dan membalas manusia menurut perbuatannya Anakku Makanlah madu Sebab itu baik Dan tetesan madu manis Untuk langit-langit mulutmu Ketahuilah Demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatnya Maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan hilang Jangan mengintai kediaman orang benar Seperti orang fasik Jangan merusak rumahnya Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tetapi orang fasik akan robo dalam bencana Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok Supaya Tuhan tidak melihatnya Dan menganggapnya jahat Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu Jangan menjadi marah Karena orang yang berbuat jahat Jangan iri kepada orang fasik Karena tidak ada masa depan bagi penjahat Pelita orang fasik akan padam Hai anakku Takutilah Tuhan dan Raja Jangan melawan terhadap kedua-duanya Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak Memandang buluh dalam pengadilan Tidaklah baik Siapa berkata kepada orang fasik Engkau tidak bersalah Akan dikutuki bangsa-bangsa Dilaknatkan suku-suku bangsa Tetapi mereka yang memberi peringatan Akan berbahagia Mereka akan mendapat ganjaran berkat Siapa memberi jawaban yang tepat Mengecup bibir Selesaikanlah pekerjaanmu di luar Siapkanlah itu di ladang Baru kemudian dirikanlah rumahmu Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu Tanpa sebab Dan menipu dengan bibirmu Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku Demikian kuperlakukan dia Aku membalas orang menurut perbuatannya Aku melalui ladang seorang pemalas Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi Lihatlah semua itu ditumbuhi onak Tanahnya tertutup dengan jeruju Dan temboknya sudah robo Aku memandangnya Aku memperhatikannya Aku melihatnya Dan menarik suatu pelajaran Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka datanglah kemiskinan Seperti seorang penyerbu Dan kekurangan seperti orang Yang bersenjata Demikian bacaan kita hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firman Firmanmu boleh kami baca dan dengar Saat ini Biar firman bertumbuh dan berbuah Dalam hati pikiran kami Dan itu mau kami wujudkan Dalam hari-hari hidup Yang Tuhan karuniakan Berkenan Engkau tuntun kami Dalam perjalanan hari ini Apa yang mau kami kerjakan Akan berkenan Tuhan buat berhasil Demi kemuliaan Hormat Nama Tuhan Berkati pelayanan gerakan Membaca Alkitab 365 hari Berkati setiap pribadi Yang selalu rindu Membaca dan merenungkannya Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai Dan menonton Langkah hidup pribadi Yang selalu rindu Akan kebenaran firmanmu Berkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muri Kerja pelayanan mereka Aktivitas tugas tanggung jawab mereka Bahkan hidup keluarga mereka Kami pun persembahkan Dalam tangan Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikianlah bacaan kita Di hari yang ke-167 saat ini Kiranya Tuhan Yesus Akan memberkati kita semua Dan kita selalu rindu Untuk mau membaca Bahkan mendengar Bagian bacaan firman Tuhan Tuhan Yesus Menyertai kita sekalian Shalom Sampai jumpa di kam הא Sub indo by broth3rmax